Jika melihat soal seperti ini maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan sifat konjungsi dan negasi berikut yaitu jika suatu pernyataan bernilai benar dikonjungsikan dengan suatu pernyataan bernilai benar maka hasilnya akan menjadi benar. Dan jika suatu pernyataan bernilai benar dikonjungsikan dengan suatu pernyataan bernilai salah atau pernyataan bernilai salah dikonjungsikan dengan suatu pernyataan bernilai benar atau pernyataan bernilai salah dikonjungsikan dengan pernyataan bernilai salah maka hasilnya akan sama dengan salah. Lalu berikutnya, jika suatu pernyataan bernilai benar dinegasikan, maka hasilnya akan menjadi salah. Dan jika suatu pernyataan bernilai salah dinegasikan, maka hasilnya akan menjadi benar. Oleh karena itu, sekarang kita dapat mengerjakan soalnya. Kita kerjakan dulu soal A, yaitu P dikonjumsikan dengan Ki. Di mana P pernyataannya bernilai salah, dikonjumsikan dengan Ki pernyataan bernilai benar. Sehingga dengan hubungannya sudah dituliskan, maka hasilnya akan bernilai salah. Sehingga A, hasilnya akan bernilai salah. Lalu yang B, P dikonjumsikan dengan negasi Ki. Di mana P merupakan salah dan dikonjumsikan dengan negasi benar. Sehingga salah dikonjumsikan dengan salah. Di mana akan menghasilkan salah juga. Oleh karena itu, nilai kebenaran dari B adalah salah. Lalu yang C, negasi P dikonjumsikan dengan Ki. Karena P bernilai salah, maka negasi S akan dikonjumsikan dengan B. Negasi S atau negasi salah akan menjadi benar. Sehingga benar dikonjumsikan dengan benar. Yang akan menghasilkan nilai benar. Sehingga kebenaran bagian C akan bernilai benar. Lalu terakhir yang D adalah negasi P dan dikonjumsikan dengan negasi Ki. Sehingga negasi salah dikonjumsikan dengan negasi benar. Negasi salah akan menjadi benar. Dan negasi benar akan menjadi salah. Sehingga benar dikonjumsikan dengan salah akan menghasilkan salah. Sehingga nilai kebenaran untuk bagian D bernilai salah. Sekian. Dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.